Musik Ya tadi itu Kita dijelasin tentang manajemen produksi Nah ini kan pertama kali Aku produksi film Jadi lebih tahu Gimana cara kerjasama Jadi kan lebih tahu Lebih paham Tugasnya sebagai apa loh Kan udah dibagi tuh Jadi lebih paham aja ini tugasnya sebagai ini Terus kita harus gimana Jadi kita itu lebih Bisa kerjasama Antar tim Soalnya Yang paling dipikir itu Budget Itu pasti Aku sama tim harus Mikirin budget yang pertama itu Terus Alat-alat yang dibutuhin kan juga Mungkin ada tambahan lagi Jadi masih ngurus-ngurus Ilmu itu Gak ada yang sia-sia Jadi ya Semoga bermanfaat buat ke depannya Kalaupun nanti lanjut Bisa buat Tambah ilmu Eh ya betul Tapi kalau gak lanjut Bisa buat ilmu pengetahuan Selamat Selamat Sampai kita nanti ngomong juga Masalah budgeting Gimana caranya mereka Setelah alur itu jadi Mereka itu punya Jadwal produksi Mereka juga harus berpikir Tentang waktu Penjadwalan Terus timnya bagaimana Alat-alat apa aja yang dipakai Misalkan Oh ternyata Jam segini sampai jam segini Mereka harus wawancara Tokoh A gitu Terus manajemen waktunya Seperti apa Timnya yang Harus siapa saja Terus alat yang dibutuhkan Apa aja Terus biayanya Seperti apa Makan Itu harus seperti apa Biayanya dari mana Ya hal-hal semacam itu Yang dikupas Jadi setiap kelompok punya Setiap kelompok Pasti berbeda-beda Jadi Manajemen produksi Untuk setiap kelompok Setiap film Pasti berbeda-beda Ya karena ini adalah Hal-hal yang pertama ya Hal-hal baru buat mereka Mungkin mereka Kaget kan Uh ternyata kalau Dipetakan Ternyata Bikin film itu Rumit gitu kan Bikin film itu Susah sekali Terus Biayanya juga besar Tapi kalau misalkan ini Semua Kemarin sih Alhamdulillah mereka Memahami itu semua Dan kita Mencoba Memahamkan bahwa Ini itu semua Bisa kita atasi Misalkan Oh peralatan Yang misalkan Mahal gitu kan Dari sangkan paran Bisa Oh ada fasilitas ini Ada fasilitas itu Oh dari sekolah Ada yang bisa dipinjam Jadi yang harus sewa Jadi yang harus sewa Apa aja Enggak harus semua Transport misalkan Harus sewa mobil Oh ternyata Ada bapaknya siapa Yang punya mobil Bisa dipakai Dan lain-lain Jadi hal-hal semacam itu Yang sebenarnya Bisa kita Siasati Dan anak-anak sih Lebih Sekarang ini Terakhir-terakhir Bisa paham Jadi paham Oh Siasat untuk membuat film Dengan Cara yang mungkin Lebih efisien Dan murah Itu kayak gitu Harapannya sih Kedepan Setelah lepas Dari sangkan paran Mereka tetap bisa Bikin film Dengan cara yang rapi Dengan manajemen Produksi yang baik Jadi Filmnya juga pasti Pasti baik Karena Dari awal Sudah Manajemennya sudah baik Terima kasih telah menonton